Ya langkah awal kan ada 12 peristiwa, ini adalah langkah awal dimulai dari aja, dari PD, karena disini memang ada tiga peristiwa, di PD, di Rumah Gedong, di Simpang KKA, dan di Jambu Kepok. Ini setelah itu akan terus, ini langkah awal, ini sekali lagi baru langkah awal. Ya nanti bisa diperpanjangkan tahun depan, bisa kalau belum selesai, syukur nanti Desember itu sudah selesai. Karena memang ini kerja bukan kerja gampang, bukan hanya bantuan sosial, memberikan keterampilan, diberikan biaya siswa. Langkah yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnasa menyampaikan ke Jaksaan Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR, berarti bisa berjalan. Saya kira dua-duanya bisa berjalan, tetapi kita ingin yang non-yudisial dulu yang bisa bergerak, kita langsung selesaikan. Ya, nanti kan ini kan yang apa, dibuat Living Park, itu kan memang kita tetap mengingat, karena ada benda-benda yang ditaruh di situ, tetapi juga bisa ada manfaatnya. Oleh sebab itu dibuat taman yang bisa dipakai untuk masyarakat di sini, mengingat tetapi dalam sebuah perspektif yang positif dan negatif jika dibangun Living Park itu. Kalau di Simpang KKA dan Jombo Kepuk dibangun apa, Pak? Apanya? Pertanyaan terakhir. Di Simpang KKA dan Jombo Kepuk? Nanti satu-satu ini diselesaikan dulu, kan ini pun mulai nanti baru bulan September. Yang lain didesain dulu, baru didesain pun kan juga bertanya pada masyarakat, keinginannya seperti apa, seperti di sini, keinginannya seperti apa, Pak? Kami ingin dibangunkan masjid, oke. Ada masjid di taman itu, misalnya. Jadi ini tidak langsung bangun apa-bangun apa, tidak sesuai dengan gendak masyarakat, nanti bisa. Ya, itu saja. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali, sekarang itu posisinya ada di DPR. Masa saya ulang terus, saya ulang terus, saya ulang terus, kan sudah lah. Sudah di DPR, sekarang dorong saja yang di sana. Pak Kola C, Pak.